Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tari merupakan seni dalam gerakan yang diiringi oleh ritme dan dilakukan di tempat serta waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud musik penggiring tari, mengatur gerakan penari, serta menguatkan maksud yang ingin disampaikan. Agama gerak tari kias itu bermacam, dasar-dasarnya seperti meradai, rentak kudo, tamburam, gerak-gerak tari itu gerak-gerak yang mudah. Mudah untuk dipahami oleh, untuk arah pemula. Selanjutnya itu gerak pesembahan, segi gerak pesembahan itu enggak semua orang bisa, karena itu bukan gerak dasar. Itu gerak yang memang sudah ada sejak dulu yang memang geraknya itu menurut saya memang harus dipelajari dulu, baru bisa menarikannya, enggak sembarangan. Ada tari tabot, tari arak jari-jari, tari tabot arak gedang, terus tari lancang kuning, hampi, robana, terus ada tari caping. Tidak apa-apa geraknya itu, tapi kita mainkan pola, jadi akan ada kreasi baru, gerak baru yang nampaknya itu kayak memang geraknya sama, tapi polanya berbeda, jadi akan menimbulkan kemenangan, tertarikan orang untuk melihat, jadi enggak bosan, walaupun geraknya sama. Kayak tari andun, tari andun itu gerakannya kayak gini-gini aja, cuman kita kreasikan maju, mundur, duduk, ada juga kita tambahkan gerak kreasi lainnya. Setiap tarian mengandung banyak nilai sosial yang tersimpan, gerak yang mengikuti irama tidak hanya memiliki nilai estetika saja, tetapi juga terdapat maksud yang ingin disampaikan. Tidak usah malu dengan budaya kita sendiri, nari itu menurut saya sesuatu yang seru. Sama kayak misal kita dancing, atau misal kita kayak berkuisi, itu kan seru ya, tapi menurut saya itu, kalau kita, enggak kita yang ngelestariin, siapa lagi? Dan juga banyak orang yang enggak mau ikut tari itu, gara-gara usia, katanya udah tua lah, enggak pantas lagi lah, enggak ada, itu enggak ada, kalau menurut saya itu enggak ada ceritanya, usia itu penghalang untuk kita berkreasi. Seperti Pak Bari, kan Pak Bari itu sudah lama, sudah dari awal sanggar terbentuk, beliau sudah ada dari sini, sampai sekarang dia udah punya anak buah, sampai sekarang beliau juga udah kerja, dari yang memang masih muda, sampai sekarang yang udah anaknya ikut juga di sanggar ini, beliau tetap menestarikan. Menurut saya, kita harus melestarikan budaya kita sebelum budaya kita diambil orang lain. Gerakan yang diciptakan sedemikian rupa, agar dapat dinikmati dan tersampaikan, pesan dari tujuan tangga. Pertama itu, kita harus ajarkan dulu, pola, olah tubuh, gimana biar tubuh itu enggak kaku, jadi kelihatannya enak dilihat kalau nari. Nah, itu kita, biasanya pemanasan dulu sebelum matian, pemanasan, keliling, terus kita ada kuda-kuda namanya, biar pinggangnya enggak salah, terus juga melatih senyum. Kalau nari diusahakan, kalau memang nari itu senang, disenyum, belajar senyum. Jadi, biar mereka enjoy, enggak mengut, enggak, enggak, apa, enggak cemberut, kalau kata orang. Kalau nari kita ceria, terus kita cemberutkan, enggak enak dilihatnya. Terus yang kalau anak-anak itu susah diatur, susah diatur, terus kadang juga kan namanya anak kecil ya, kita bilang kayak gini, dia enggak paham, kita bilang kayak gini enggak paham. Tapi perlahan-lahan, perlahan-lahan harus tetap diajarin, pasti dia lama-lama bisa kok. Terdapat beberapa jenis tari berdasarkan koreografinya. Di antaranya tarian tunggal, berpasangan, kelompok, dan tari kolosal. Jenis tari tersebut dapat diidentifikasikan berdasarkan jumlah penari. Fungsi tari juga terkadang berbeda, seperti sebagai sarana hiburan, acara budaya, dan berfungsi sebagai bentuk ibadah. Terima kasih telah menonton!